Terima kasih. Tahap pertama yang telah dirampungkan ini meliputi keterangan tersangka serta saksi dan petunjuk alat bukti telah memenuhi adanya unsur tindak pidana. Polisi berkeyakinan jika pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung akan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan untuk segera disidangkan. Penyidik telah merampungkan berkas untuk tahap pertama terhadap tersangka AA yang berusia 24 tahun seorang laki-laki. Dan tentunya dalam berkas perkara ini Satreskrim Poresta Bandar Lampung telah menyerahkan hari ini juga yaitu berkas perkara terhadap tersangka AA tersebut dan dilengkapi dengan pemeriksaan lebih dari 20 orang saksi. Dan juga dalam berkas perkara ini tentunya nanti juga dilampirkan ya keterangan-keterangan para saksi yang ada. Sementara sang ibu dari tersangka Alvin Andrian tak kuat menahantangi saat melihat kondisi anak sulungnya di Maporesta Bandar Lampung. Kedatangannya pada Senin Siang ke Maporesta Bandar Lampung ini untuk memenuhi panggilan penyidik Satreskrim. Ibu tersangka Alvin Andrian akan dimintai keterangan seputar kondisi kejiwaan tersangka pasca perceraian kedua orang tua sejak 4 tahun lalu. Pihak keluarga tidak menyangka atas kejadian yang menimpa tersangka. Menurut sang ibu Alvin Andrian dikenal sebagai sosok periang dan sopan ini justru tega melakukan penusukan terhadap ulama sekaligus pendakwa Syekh Ali Jaber. Ya minta maaf kepada Syekh Ali Jaber, mohon maaf. Ya dia nggak ada niat, ya namanya anak depresi gitu ya Pak. Makanya kan tapi kita dari pihak kami tidak bisa ini anak ini gila, akan makan, akhirnya itu dokter. Terima kasih telah menonton!